Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Saudara-saudara Kejutan baru untuk Perikatan Nasional untuk BERSATU Sebelum ini kita mendengar bahwa 27 Oktober ini Keputusan untuk Mas Ermiyati Keputusan sama ada MP Masjid Tanah kekal diketahui pada 27 Oktober Sama ada kekal ataupun tidak Nah hari ini pula saudara-saudara kita dikejutkan Satu artikel dari Malaysia gini Perikatan Nasional SAH hilang satu lagi gerusi Ahli Parlimen PN hilang kemaman Mahkamah Batalkan Kemenangan CEH alias Mahkamah Pilihan Raya hari ini membatalkan kemenangan calon Perikatan Nasional CEH alias Hamid dikerusi Parlimen Kemaman Ini susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Anselm Charles Fernandes yang membenarkan Petition Pilihan Raya yang difailkan oleh Pempetition Wan Mohamad Hisham Wan Abdul yang juga adalah calon Barisan Nasional Keputusan dibuat setelah Mahkamah berpuasati bahwa pihak Pempetition berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen Pilihan Raya Umum ke-15 Tuan-tuan orang-orang yang amat dihormati semua Nah akhirnya tuduhan-tuduhan Ataupun cerita-cerita berkaitan dengan rasuah Dari calon Perikatan Nasional pada PRU-15 yang lepas Adakah ini sudah terbukti bahwa Memang kepimpinan Perikatan Nasional terlibat dengan unsur rasuah semasa PRU Disakan disini PN sudah hilang satu kerusi yaitu di Kemaman Dan disakan oleh Mahkamah yang membatalkan kemenangan CEH alias Dalam artikel ini lagi Mahkamah turut mengerintahkan pihak responden Membayar kos sebanyak RM30.000 kepada pihak Pempetition Bagaimanapun Mahkamah bersetuju untuk menanggukan Pemakluman kepada SPR Bersabit keputusan Mahkamah hari ini Sehingga 3 Oktober depan Ini sementara Menunggu tindakan atau rayuan Daripada pihak responden Peguam CEH alias Ayus Farizal Yusof Mengesahkan kepada Malaysia kini Mengenai keputusan hari ini dan ketika ditanya Jika PN akan merayu kepada Mahkamah Persekutuan Peguam itu berkata Mereka akan membincangkan isu berkenaan Nah sekarang kita hanya menantikan Adakah dari pihak Perikatan Nasional akan Memfailkan rayuan Sekiranya PN tidak memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Dalam tempoh 11 hari SPR akan mengisytiharkan kerusi Parlimen itu kosong Sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil Sebelum ini pada 13 Februari lalu Mahkamah Pilihan Raya menolak Petition itu apabila membenarkan Bantahan awal oleh CEH alias Berhubung petition yang dikatakan Mengandungi fakta cacat dan tidak sah Bagi menyokong dakwaan rasuah semasa PRU 15 Bagaimanapun pada Mei lalu Mahkamah Persekutuan membenarkan Rayuan Wan Muhammad Hisham Untuk mengembalikan semula petition berkenaan Untuk menjalani perbicaraan penuh Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Seperti yang kita tahu Bahwa institusi diraja Ataupun raja-raja Melayu Perlulah dihormati Dan Perkaitan dengan isu 3R Tidak boleh disentuh Sesuka hati Dan juga apalagi dihina Nah sederhana-sederhana tuan-tuan dan perempuan Hari ini terdapat satu artikel Mengesahkan Keputusan penjara Ini pasti satu amaran kepada mana-mana pemimpin Mana-mana rakyat Malaysia Supaya tidak melakukan perkara ini Yang akan membawa kepada Membawa pada kepada Pelaku ataupun pesalah Ini adalah berkaitan dengan Kes hasutan Satu artikel dari Harapan Deli Gara-gara kes hasutan 11 tahun lalu 1G Di penjara Sembilan Bulan Mulai hari ini Artikel pada 25 September Tuan-tuan dan perempuan Sebelum ini juga kita mendengar Beberapa pemimpin Terutamanya dari Kepimpinan pembangkang Yang memainkan Isu 3R Dan seperti yang dinyatakan media Sebelum ini juga Menyatakan bahwa Isu 3R ini Kerap kali dimainkan oleh Kepimpinan Perikatan Nasional Nah saudara-saudara Bila kita cakap Kepimpinan Perikatan Nasional Sebelum ini Isu 3R ini juga dapat Dikaitkan dengan Nama Tansri Abdul Hadi Awang Sebagai Presiden PAS Dan juga Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Bahkan Muhyiddin Yassin pun Ada juga terlibat Saudara-saudara Yang amat dihormati semua Begitu juga dengan Tun Mahathir juga Pernah dilibatkan Dengan isu 3R Namun Belum dapat dibuktikan Bersalah Nah tonton-tonton dan perempuan Yang amat dihormati sekalian Ini pasti satu amaran Keras kepada ramai orang Pendakwa Wan Ji Wan Husin Di penjara Bermula hari ini Selepas gagal Dalam rayuannya Di Mahkamah Rayuan Putrajaya Berhubung Sawitan Kes Menerbitkan Perkataan Menghasut Dan menghina Terhadap Sultan Selangor Pada 2012 Adakah dengan ini Tidak mustahil Beberapa pemimpin Sebelum ini juga Yang terlibat Dengan isu 3R ini Terlibat dengan Tuduhan Menghasut Ataupun menghina Raja-raja Melayu Adakah mereka juga Berkemungkinan akan Menimpa Nasib yang sama Seperti Wan Ji Wan Husin Ini Yang dipenjara Selama 9 bulan Dalam artikel ini lagi Panel 3 Hakim Dipengerusikan Datuk Hadaria Syed Ismail Memutuskan demikian Apabila Sebulat suara Menolak Rayuan Sabitan Wan Ji Kerana mendapati Rayuan Beliau Tidak Bermerit Bagaimanapun Mahkamah Membenarkan Rayuan Pencerama Berusia 41 Tahun itu Terhadap Hukuman Dengan Memerintahkan Beliau Hanya dipenjara 9 bulan Seperti telah Diputuskan Mahkamah Session Selangor Pada 9 April 2018 Semasa Membaca Keputusan Penghakiman Hakim berkata Wan Ji Selaku Perayu Menyentuh Isu Akta Hasutan 1948 Dengan Mendakwanya Sebagai Tidak Berperlembagaan Artikel Dari Harapan Deli Gara-gara Kes Hasutan 11 tahun Lalu Wan Ji Dipenjara 9 bulan Tonton Apa Comment Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Untuk Kembangkan Channel Ini Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Dipersilahkan Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Terima Masih